Di balik ujian tentunya juga ada hikmah Sama dengan ujian yang diterima oleh Leslar Sakit hernia Al-Fatih Bilar Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Yang akhirnya dilakukan proses operasi Hal yang menarik Sama dengan keinginan sang ayah Al-Fatih Nama yang disematkan ternyata Bergampak luar biasa bagi Al-Fatih Setelah ia usai dioperasi Tidak ada rasa takut Sebagai Anglima Al-Fatih Di masa-masa kebangkitan dia malah tersenyum Dan yang kedua yang cukup menarik Yang pernah mimin bahas sekilas Tentang bahwa penyakit Al-Fatih membawa hikmah Abang Al-Fatih adalah garda terdepan Buat bundanya insya Allah sakit hernia abang Bisa jadi penghapus segala fitnah Yang dulu diterima bundanya Hermia adalah penyakit Yang dirita seorang bayi Yang lahir prematu Terima kasih abang Abangku udah lindungi bunda Abang dengan cara abang Dan dengan isin Allah Cepat sehat Anak Hebat Wow Menangis guys ya Rasanya ini sudah Jalan Allah Bahwa yang namanya Orang menjalankan Apa ya Hubungan yang selalu diundai Dari nikah sini Hingga nikah agama Ternyata dilindungi Inilah buktinya Salah satu bukti Nyata ketika abang Al sakit hernia Dan ini menunjukkan bahwa yang selama ini banyak diolok-olok oleh Markona Banyak yang tidak percaya bahwa Lesti ini hamil setelah nikah sirif Tapi banyak mereka menyebutkan bahwa Lesti hamil dunia yang tidak percaya Nyatanya dengan penyakit abang Al ini penyakit hernia yang mayoritas diderita oleh bayi yang lahir prematur Sebagai mana juga analisa para dokter Ini artinya mengiakan Membuktikan pada semua Membuka mata lebar-lebar Para-para orang yang dunia memfitnah Lesti Ya luar biasa Masya Allah Alhamdulillah dengan ini ya Abang udah dioperasi dengan Alhamdulillah berkah lain Bahwa dengan ini pula Fitnahan yang selama ini menyebut Lesti hamil dunia Itu di non-sen Ini sudah membuktikan bahwa abang Karena kemarin lahir dengan Berat badan normal Hingga dikatakan Bahwa tidak prematur Banyak yang memiliki anggapan seperti itu Tetapi dengan ini Ini sudah membuktikan Sebagai mana oleh disampaikan oleh beberapa dokter Bahwa Bayi prematur rentan terkena penyakit hernia Termasuk abang ini membuktikannya Suatu nikmat yang luar biasa Ujian tetap membawa hikmah Membongkar kebenaran Menguat kebenaran Yang selama ini menutupi mata-mata mereka yang tidak percaya Pikiran-pikiran mereka yang tidak percaya Bagi Lestan Sehingga ada yang menutup bahwa Al-Fatih sebagaimana namanya Diharapkan Bila si bisa Ya seperti Panglima Yang ia kagumi Panglima di masa aku bangkitan Konstantinopel Sehingga Ternyata benar Selain Ia pemberani Tidak nangis Usai dioperasi Cengar-cengir Malah Pahan ibu nanya Sama apa-apanya Menangis Semua keluarganya Tapi dia menyenangkan Dengan gagah Beraninya Ya Semoga kita harapkan Kelak nantinya Abang L Benar-benar Bisa menjadi Orang yang berbakti Ayah soleh Dan tentu bermanfaat Bagi Indonesia Dari bangsa Ya Karena Ujian yang begitu besar Ujian yang akan menyempa dirinya Semakin kuat Jemuan Dari para netizen Yang macam-macam sih Menyebut abang Yang gak elok Tapi juga menjadi Penguat dirinya Untuk semakin Survive Terbukti Ketika dia operasi Dia telah nangis Sebagaimana Bayi-bayi Banyakan Alhamdulillah Kita semua Merasa Senang ya Melihat Mendengar Informasi Kabar Terbar Abang L Seusai operasi Yang langsung Cengat Cengit Padahal Seluruh keluarga Lesat Pada Daktik Luxor Termasuk Bundanya Lesti Dan Papanya Bilar Alhamdulillah Dan dia pun Menjadi Garda terdepan Penyelamat Bundanya Kecil-kecil Sudah melindungi Bundanya Dari fitnahan Yang selama ini Ditujukan Pada Lesti Suatu yang luar biasa Itu adalah Suatu Apa ya Kedikmatan Yang diberikan oleh Allah Untuk Membuka Mata-mata Mereka Yang selama ini Membit Lesti Hamidun Padahal Mereka Berjalan Di jalan Allah Dengan Tetap Berpangku pada Agama Nikah Sehingga Nikah Agama Terpengar Dan Kita merasa Berbahagia Suksesnya Operasi Abar L Dan kita juga Tak lupa Mendoakan Abar Semoga Cepat Bisa Pulih Sedia Kalah Itulah Harapan kita Sekalian Dan doa Kita sekalian Dan tentunya Semoga Parah Orang-orang Yang dulunya Memfitnah Melihat Menangkap Secercah Kebenaran Yang tersirat Yang nyata Itu adalah Untuk Menepis Anggapan-anggapan Yang selama ini Tak berdasar Orang jujur Apa adanya Disebut Bohong Dan orang Yang tulus Apa adanya Disebut Gustah Tentu Hal itu Sudah dibalas Diberikan Jalan Terang Benderang Diberita Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Seperti inilah Dan inilah Kernyataannya Gimana Menurut kalian Yuk simak Dan kalian silahkan Tentu komentar 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 enggak 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 mana ya benaryan ya gimana gula 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 atau enggak seperti mati lampu ya Bang Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar Like dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang soh selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang Selebriti tanah air dan banca negara Yang bakal bikin kita Semua happy senang Dan update akan Kabar berita terbaru tentang mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Bye bye